Salah satu kendala dari pembudidaya ikan dalam mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar adalah produk ikan yang dihasilkan rasa dagingnya berbau lumpur atau tanah. Rasa bau lumpur pada daging ikan dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Jika tidak diatasi, maka dapat menyebabkan menurunnya pendapatan pembudidaya ikan. Rasa bau lumpur tidak hanya terjadi pada daging ikan patin, tapi juga ditemukan pada beberapa ikan seperti ikan lele, ikan emas, gurame, dan nila. Bau lumpur pada daging ikan atau dikenal sebagai off-flavor disebabkan oleh kondisi perairan yang digunakan untuk budidaya terlalu subur. Dua senyawa kimia yang merupakan penyebab utama bau lumpur pada ikan adalah geosmin dan 2-metilisoborneol. Kedua senyawa ini adalah metabolit samping yang dihasilkan oleh mikroorganisme terutama dari kelompok alga hijau-biru, jamur, dan bakteri. Senyawa tersebut ketika di perairan sangat mudah diserap oleh ikan melalui insang dan masuk ke daging kulit, lambung, dan usus menyebabkan bau lumpur pada ikan. Senyawa geosmin menyebabkan rasa ikan berubah, seperti ada rasa lumpur, sedangkan senyawa MIB menyebabkan daging ikan terasa apek. Jumlah geosmin dan MIB yang diserap oleh ikan ditentukan oleh konsentrasi senyawa tersebut dalam air, lama waktu ikan berada di perairan yang mengandung senyawa tersebut, serta suhu perairan. Jumlah geosmin dan MIB yang dihasilkan meningkat selama musim kemarau ketika suhu di perairan meningkat. Meningkatnya populasi mikroorganisme yang menghasilkan geosmin dan MIB disebabkan oleh pemberian makan dan pemupukan tanah dengan menambahkan nutrisi ke kolam ikan. Pakan yang tersisa yang tidak dimakan dan terakumulasi di perairan menyebabkan air menjadi subur bagi pertumbuhan mikroorganisme. Pencegahan agar tidak terjadi bau lumpur pada daging ikan hasil budidaya perlu dilakukan guna mendapatkan hasil produksi budidaya yang diminati masyarakat. Upaya yang paling mudah dilakukan untuk menghilangkan bau lumpur pada daging ikan hasil budidaya yaitu dengan melakukan pemberokan. Pemberokan dilakukan pada air jernih yang mengalir selama kurang lebih satu minggu. Ikan yang diberok dalam wadah air jernih yang mengalir dipercaya dapat menghilangkan bau lumpur dalam daging ikan. Arus air yang terjadi selama pemberokan menyebabkan oksigen di kolam meningkat dan sisa-sisa metabolisme ikut terbawa arus keluar kolam. Kondisi kolam pemberokan yang berarus menyebabkan ikan banyak beraktifitas dan melakukan pergerakan otot. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan energi meningkat. Pada ikan yang diberok, kebutuhan energi berasal dari katabolisme lemak dan protein dari dalam tubuhnya. Meningkatnya kebutuhan energi otomatis akan meningkatkan katabolisme lemak dan protein tersebut. Pemberokan dipercaya dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan bau lumpur pada daging ikan hasil budidaya. Hal ini karena senyawa geosmin dan MIB tersebut yang menjadi penyebab bau lumpur pada ikan terikat dalam jaringan lemak. Ikan patin sebenarnya tidak memakan fitoplankton secara langsung. Namun fitoplankton dapat masuk ke tubuh ikan melalui pakan. Fitoplankton akan menempel pada pakan yang ditabur di kolam dan masuk ke dalam tubuh ikan. Oleh karena itu, kita dapat meminimalisir bau lumpur ikan dengan dipuasakan selama 1 hingga 2 hari menjelang panen. Tepatnya adalah 2 hari terakhir masa pemberokan. Cara ini bertujuan untuk membersihkan isi perut dan saluran pencernaan ikan. Di samping menghilangkan bau lumpur, daging ikan patin juga akan lebih padat. Upaya lain untuk menurunkan kandungan senyawa tersebut pada daging ikan yang aman dan tidak menyebabkan stres adalah pengaplikasian probiotik selama pemeliharaan. Cara ini membantu memperbaiki kualitas air ataupun menurunkan bau lumpur pada daging ikan. Probiotik mengandung basilus SP yang baik digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi bau lumpur. Probiotik dapat mensekresikan enzim lipase sehingga menyebabkan metabolisme lemak dapat berlangsung lebih optimal dengan meminimalkan timbunan lemak yang dapat mengikat senyawa geosmin dan metilisoborneol pada daging ikan patin. Pengaplikasian probiotik sebaiknya harus berkelanjutan. Disarankan baik digunakan pada umur budidaya menjelang panen atau saat ikan berukuran konsumsi sehingga hasil yang diperoleh bisa efektif. Tindakan tersebut untuk menjaga kualitas mutu daging ikan patin tetap dapat diterima pasar dengan harga yang sesuai tanpa adanya bau lumpur atau tanah. Meskipun bau lumpur pada daging ikan dapat diatasi, namun lebih baik apabila bau lumpur tersebut dapat dicegah dan dihindari. Pencegahan bau lumpur pada daging ikan yang mungkin dilakukan adalah dengan melakukan cara budidaya ikan yang baik. Hal ini harus dimulai dari pemilihan lokasi yang bebas pencemaran, tata letak, sumber dan sirkulasi air bebas polutan, kebersihan fasilitas dan perlengkapan, pengelolaan air menggunakan pupuk dan probiotik sesuai anjuran. Selain itu, pemilihan benih, pakan, obat-obatan yang direkomendasikan, hingga penanganan pasca panen semua diperhitungkan dengan matang. Salah satu implementasi yang sudah banyak dilakukan untuk memperbaiki teknis budidaya ikan patin adalah pemberian pakan. Metode pemberian pakan yang baik harus sesuai jumlah dan waktu, sehingga ikan tidak kelaparan dan memakan alga ataupun bakteri. Pemberian pakan disarankan dilakukan sebanyak 3-5 kali selama 1 hari. Apakah sobat memiliki tips dan trik serupa untuk mengatasi bau tanah pada daging patin? Atau ada pertanyaan seputar budidaya ikan patin? Mari saling berbagi dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!